Kita beralih ke informasi lain, Pemirsa DPW Partai Golkar Sekalimantan resmi mendeklarasikan Erlangga Hartarto sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024 mendatang. Deklarasi yang berlangsung dibalik Papas Port and Convention Center Dom ini juga dihadiri DPW PAN dan P3 Kalimantan Timur. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto membuka rapat korunasi teknis Partai Golkar Sekalimantan yang berlangsung di Kota Balikpapan. Dalam rapornis yang dihadiri kader dan anggota legislatif Partai Golkar Sekalimantan ini, 5 DPW Partai Golkar Sekalimantan, DPW Partai Amanat Nasional, dan P3 Kalim mendukung Erlangga Hartarto sebagai calon presiden. Ya tentu ini kita akan persiapkan makanya baru rapornis hari ini nanti pada waktunya sesuai dengan jadwal yang disampaikan kemarin pada KPU di mana pendaftaran untuk Pilkada, Pilpres itu baru dibuat ini, buat tidak menangkap. Rakornis dan rakerda Partai Golkar di Kalimantan Timur membahas strategi dan rencana pemenangan Partai Golkar terpasuk penjalanan presiden. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz Ainis melaporkan.